katanya mode RLCraft ini itu adalah mode yang paling sulit banget untuk ditamatkan masa iya sih maka dari itu aku coba download RLCraft dan aku bakal coba memainkan RLCraft ini guys apakah RLCraft itu beneran sulit untuk kita mainkan ayo kita mulai guys Oke seperti awal disini kita nge-spawn di biome plain dan untuk awal-awal sih kan kalau Minecraft biasa kan kita harus nebang pohon ya tapi karena ini RLCraft disini aku sudah melihat beberapa contoh skema bermain RLCraft kita bakal ambil beberapa batu karena batu ini sangat penting banget guys jadi ya untuk awal-awal sih aku masih paham ya untuk RLCraft ini tapi kalau kalian paksa menebang pohon di awal-awal di RLCraft kayaknya itu agak sedikit bodoh ya guys ya janganlah intinya kita harus cari di batu sebanyak 12 itu kan tapi kalau kita ketemu dengan filek itu lebih bagus lagi karena itu bakal lebih efisien untuk di awal survival kita katanya di RLCraft ini juga itu tidak ada tempat yang aman guys jadi kita harus berhati-hati disini ya Oke disini kita gak menemukan struktur dari Vleger gitu kan kalau ada Vleger sih bagus ya ini agak sedikit ngelak karena aku tidak tidak masang Optifine itu kan jadinya agak wow parah banget nih apa sih kok ada beginian bentar bentar nih kayaknya tempat mainin dah oke untuk mainin kita skip dulu karena kita gak punya equipment jadi oke udah dapet berapa nih 12 Oke selanjutnya kita bakal cari flint and steel ya gaya nah oke kita ambil ini terus kita bakal aduh melek banget guys bentar lah hilang kocak mana masih di sini juga RLCraft ini sangat realistis banget guys untuk kita ambil itemnya nggak bisa langsung kita ambil kalau lewat itu doang ya kita harus klik kanan juga kita sip ya guys atau jongkok gitu ini sangat-sangat mempersulit bagi player Minecraft karena di RLCraft ini ada kata-kata kalau ada yang sulit kenapa pilih yang mudah gitu kan jadi seperti itu guys jadi jatuh bikin player Minecraft itu jadi lebih sulit untuk memainkan RLCraft ini lah kenapa aku dapat dua ya Oh tadi yang ngebug itu guys Oke kita ambil lagi di sini nah ini juga ini inilah untuk awal-awal guys kita tuh harus cari flint ya guys ya Sedangkan kalau kita main Minecraft survival biasa itu gak perlu guys kita ambil flint kayak beginian ya kita tinggal tebang pohon itu gampang banget pakai tangan itu bakal langsung pohonnya banyak ketebang guys nih kita harus ya begini guys cari flint dulu guys nanti kan bakalan tahu juga kok untuk flintnya ini Oke akhirnya aku dapat Yes dapat satu flint nih sisa-satu sih lumayan sih ayolah kasih aku flint ya udahlah ya enggak mau dia guys Oke karena di RLCraft ini katanya malam harinya juga serem ya guys ya beda dengan Minecraft survival biasanya Oke kita dapat empat stick gitu kan dapat empat stick lumayan kita lanjut lagi guys disini setelah kita mendapatkan Oh oke kita sudah mendapatkan flint ini kita bakal langsung geplak dulu guys flint ini guys geplak dulu dengan tekstur yang keras ya guys ya jadi kita harus geplak seperti ini geplak nah itu dia kita harus dapatkan ini flint short Oke udah seperti ini kita dapatkan ini baru kita crafting di sini dan jadilah flint knife terus flint knife ini baru kita bisa nah ini guys waduh apa ini wuuh monster apa tuh oh bener-bener apa itu es baru aja kita mukul gitu doang aduh sakit banget ya sakit banget sumpah-sumpah nggak ngotak tuh guys monster apaan guys tuh apalagi tuh kok bisa apa tuh tukus guys oh bener-bener ngeri banget sih guys tadi kita ngancurin rumput doang nih nih apalah naga guys what the helmet naga anjir what beneran guys rr-craft ini tidak ada yang tempat aman disini guys kita harus wah nggak bisa berlindung apa nih guys pilih pilih kah enggak sih aduh kita harusnya cari ginian dulu guys cari tali dulu ya bisa kita cari tali ini dulu dapat kayak sugarkin gitulah intinya Oke tapi bukan sugarkin guys kita nantinya fungsi ini untuk bikin kapak guys karena kita harus nebang pohonnya setidaknya karena kalau nggak salah nama ini juga sama guys kayak Minecraft biasa kita harus lawan Ender Dragon sedangkan belum melawan Ender Dragon kita di dunia overworld ini aja disiksa guys oleh itunya guys monster-monster yang ada disini kalau kalian yang udah pernah main RL Club pasti udah tahu lah sensasinya seperti apa nih apa dah nah ini selanjutnya kita bakal langsung crafting flint headshot nah headshot ini baru kita bisa nebang pohon guys dengan seperti ini baru kita bisa nebang pohon ya guys ya tebang pohon ini Oke dan kita bakal lihat di sini juga harus hati-hati untuk nebang pohonnya mana kalau ngasal gitu guys kalian bisa ketimpa pohon dan bakal langsung mati guys nah untung ya ke situ ya arah jatuhnya Oke kita tunggu dulu dan oke dapat guys nah ini baru kita dapat 7 ya guys ya oke bentar nih settingannya agak sedikit broken kita bakal auto jump off Oke udah terus kita bakal lagi satu aja guys Oh udah pakai terbang terbang wih dia ada kupu-kupu guys Oke kita bakal coba lanjutin lagi untuk menebang pohon ini dan kemana arah tebangnya karena harus hati-hati Oh untung arah situ ya jadi kita harus hati-hati juga guys ketimpa itu pohon juga sakit ya langsung mati ya bisa dan BTW ini hardcore ya guys ya dan kita bakal langsung ngomong aja eh Oh nggak bisa jadi guys jangan tadi aku bilang ada yang mudah Kenapa kita harus pilih yang sulit gitu kan ini emang RL Club namanya guys kita harus taruh kayak gini baru kita klik gitu ya Nah baru jadi pengenya guys ya emang guys makin dipersulit kita guys sebagai player bermain Minecraft kita langsung taruh di sini kita langsung klik kanan seperti ini Oke mantap banget kita spam-spam langsung kayak gini guys supaya dapat pleng guys karena nggak bisa langsung di dari kreping table ya Oke setidaknya kita sudah dapat pleng itu kan untuk awal Oke udah dapat kita langsung sneak ada klik kanan juga bebas terus yang pertama dapat 32 doang dong wait bentar jangan bikin kayak gini angges sangat-sangat salah banget ini kan tadi kita sudah mengumpulin rock ya Oke ini baru kita dapat kabel stun nice banget terus kita bakal langsung bikin kayak biasa stun ice Oh mantap banget yes guys selanjutnya kita bakalan uh ini guys kalau stun yang kayak gini kabel kayak gini itu bakal langsung jadi auto kabel stun ya bisa tapi beda dengan stun itu bakal di rock guys Wah ini memang parah banget guys Oke udah cukup kita lanjut untuk bikin yang nama tuh kapa Oke kita bikin kapa dulu di sini Oke selanjutnya ini udah mau malam guys kita harus berhati-hati karena dunia malam itu sangat mengerikan banget pastinya ini apa anda kok bisa bersinar kayak gini dah wih apa ini guys ini pasti gara-gara kita wuh kita dapat juga kah wuh kita dapat juga guys efeknya Oke banyak sekali monster-monster glowing dan ini apa nih biomass Oke kita harus cepat-cepat untuk mencari domba guys setidaknya kita harus dapatkan tiga bulu domba untuk bermalam hari kesana malam hari ini sangat ngeri banget harus cepat-cepat di sini guys dan juga di sini RL craft ini sudah update-an terbaru aku downloadnya guys jadi yang pasti ini bukan beta-beta anal lagi dan kenapa guys next vision kita udah mau hilang ngeri banget guys wah peduli monster guys ini apa nih Oh bukan ya saya kira ini Oh battle to red yes nah jadi seperti itu dan monster ngeri banget ya tapi untuknya dia baik waduh udah malam guys ini kayaknya bertanda buruk kita guys malam hari di dunia RL craft ini guys Oh ya guys disini R card ada beginian guys baru aku tahu guys tidak bisa bikin string dari rumput liar terus kita bisa bikin yang nama tuh ini waduh kurang guys waduh kurang lagi satu aja coy mana sih aduh masa kita kita harus cari flint lagi sih waduh itu yang paling aku enggak suka gas cari flint ntarnya apa kok ada cahaya gini wuh ini main chef Oke lah kita coba barbar kemensi waduh cheese wih lumayan guys cheese isinya apa nih guys uh lumayan nih dapat lakban terus disini apalagi ini ada cheese sinyal wah yang cembuk lumayan cembuk terus apa nih botol ramuan okelah kita coba naik lagi ke atasnya lumayan terang disini harusnya gak ada mob ya di sini nih aman seharusnya disini Oke gak ada tanda-tanda monster ya kelihatan tapi kita masih perlu flint ada gak di dalam gua ini flint gravel gitu kan gravel gravel kreoni gravel nice oke dapat fin ke knife terus apa tugas wih wih apa tuh wah apa tugas guys tuh benar-benar itu singa guys bentar-bentar kok ada busing ngasih singa itu kan nah aduh gak bisa kita guys kita dikurung disini guys singanya ngeri banget bentar-bentar ini beneran jahat-jahat gak wuh wuh waduh gak bisa kok bisa sih enak-benar Oh waduh 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 kita di pojok kita di pojok Aduh waduh waduh oke udah mati satu gas dan sisa lebih satu-sisa lebih satu ayo sini 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 what Oke kita akhirnya mati disini guys ini mode hardcore jadi kita gak bisa respon malas pekater word jadi emang beneran guys ini RL Club sangat sulit banget untuk kita mainkan ya guys ya ini apa nih hitam guys entah-entah-entah dan itu dia permainan RL Club aku yang awal-awal tiba-tiba diserang dua monster singa jadi-jadian dan akhirnya aku mati dan kalau kalian setuju kita lanjutin lagi main RL Club ini dengan sungguh-sungguh dan pastinya lebih kuat lagi untuk persiapannya kalian bisa tulis aja di kolom komentar guys jadi ya mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja untuk kita mencoba bermain RL Club yang katanya mode yang paling susah banget untuk kita tamatkan dan terima kasih buat kalian nonton jangan lupa klik like comment subscribe dan share video ini dan Sampai jumpa lagi di video berikutnya bye-bye